Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur kembali bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar bersama-sama pada hari ini Dalam keluarga ku bertumbuh dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan saya dan Saudara menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bahwa hari ini kami berkesempatan untuk menikmati penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk bersama-sama dengan keluarga kami belajar akan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus pimpin dan Tuhan berkati atas kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Judul Kebenaran Firman Tuhan hari ini adalah Citra Allah Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 Demikian bunyi firman Tuhan dari kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Dalam beberapa waktu ini ada perdebatan yang sering terjadi di kalangan orang-orang Yaitu perdebatan bagaimana manusia itu diciptakan Ada orang yang berdebat tentang proses penciptaan manusia Ada yang mensepakati atau menyetujui tentang teori evolusi Tetapi juga ada yang tidak percaya dengan teori evolusi Dan lebih percaya kepada apa yang dinyatakan oleh kebenaran Alkitab Saya secara pribadi lebih menyetujui istilah hipotesa Untuk digunakan dalam proses evolusi Karena secara ilmiah hal ini belum bisa diwujudkan secara pasti Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yang percaya teori evolusi Mempercayai atau meyakini bahwa manusia itu dimulai dari zat yang sangat sederhana Dan kemudian melalui proses waktu dan proses di mana ada perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia tersebut Akhirnya zat yang sederhana tersebut menjadi manusia yang kompleks pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Saya meyakini bahwa hipotesa tentang evolusi ini bukanlah sebuah kebenaran Saya lebih mempercayai dan kita perlu meyakini bahwa kebenaran di dalam Alkitab Tentang bagaimana manusia itu diciptakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian Di dalam kitab kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 Sudah menjelaskan kepada saya dan Saudara Bahwa manusia adalah makhluk pribadi Manusia adalah ciptaan yang dikhususkan oleh Tuhan Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya Manusia adalah pribadi yang unik Dan manusia itu memiliki satu kemampuan yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya Yaitu manusia bisa berhubungan langsung dengan Allah penciptanya Dan bukan hanya itu saja Di dalam ayat yang ke-27 Firman Tuhan menjelaskan kepada kehidupan saya dan Saudara Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Segambar dan serupa dengan Allah yang dimaksud bukanlah sesuai dengan apa yang menjadi fisiknya Allah Karena Allah itu roh dan saya dan Saudara berada di dalam tubuh jasmani atau daging ini Ketika saya dan Saudara memaknai segambar dan serupa dengan Allah Yang saya dan Saudara harus pahami adalah Bahwa kita diciptakan sesuai dengan karakternya Tuhan Saya dan Saudara harus memahami bahwa Allah menciptakan saya dan Saudara Sebagai manusia dengan citra dari Allah Allah adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan Allah adalah pribadi yang baik Allah pribadi yang sabar Allah adalah pribadi yang mengasihi Dan Allah adalah pribadi yang mengampuni Serta ada banyak karakter yang lainnya yang dimiliki oleh Allah Dan karakter-karakter tersebut Harusnya ada juga di dalam kehidupan saya dan Saudara Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia Mari kita bisa memahami bersama-sama Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Saya dan Saudara perlu maknai bahwa diri kita adalah pribadi yang luar biasa Saya dan Saudara harus paham bahwa ada citra Allah di dalam diri saya dan Saudara Maka saya dan Saudara harus merasa bangga sekaligus bertanggung jawab atas apa yang menjadi kehidupan kita secara pribadi Mari kita bisa memancarkan kebenaran sebagai citra Allah yang muncul melalui perkataan dan perbuatan kita Mari kita bisa belajar menjadi makhluk yang penuh dengan belas kasihan Menjadi makhluk yang baik hati Menjadi makhluk yang sabar Menjadi makhluk yang mengasihi Dan menjadi makhluk yang mengampuni Karena Tuhan juga adalah pribadi yang demikian Mari kita bisa belajar bersama-sama dalam keseharian kita Mari kita menunjukkan Mari kita memancarkan kehidupan yang sesuai dengan citra Allah Kiranya renungan ini menguatkan kepada kehidupan saya dan Saudara Memotivasi saya dan Saudara untuk semakin lebih baik lagi mengikut kebenaran firman Tuhan Mari kita akan tunduk kepala Kita akan berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur atas firman Tuhan yang bisa kami pelajari sejenak pada hari ini Dan kiranya ini menjadi sebuah kekuatan baru atas kehidupan saya dan Saudara Menjadi kehidupan, menjadi kekuatan yang baru Kiranya ini menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kami sekalian Dan kami hidup di dalam semangat dan sukacita Memancarkan citra Allah melalui perkataan, perbuatan, dan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa bersyukur Menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus